Halo, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah saya janjikan, saya akan step demi step, perlahan-lahan gitu, mengalihkan channel saya yang awalnya banyak membahas mengenai money game ponzi atau aplikasi-aplikasi yang diklaim katanya bisa menghasilkan uang. Ada yang benar sih beberapa, tapi banyak yang tidak benar. Tapi kali ini, saya akan membuat sebuah konten dan menyajikannya kepada Anda semua. Bagaimana bisnis yang sesungguhnya? Oke, saya mulai saja di sini dengan topik yang sebenarnya agak berat, tapi saya kupas dengan cara yang sangat sederhana. Jadi, bagi Anda yang sudah pengalaman di bisnis seperti ini, ya santai saja gitu ya. Karena ini kan penontonnya banyak orang gitu. Tidak semua yang mengerti mengenai apa yang saya mau bicarakan. Oleh karena itu, saya akan bicarakan ini perlahan-lahan. Dengan membahasnya tanpa terlalu teknis, tapi saya yakin pasti Anda mudah mencernanya. Oke, pada kesempatan ini yang akan saya bahas adalah bagaimana caranya Anda bisa menghasilkan uang dari pasar saham atau reksadana. Oke, nah ada pro dan kontra ketika seseorang berbicara mengenai saham. Nah, di luar sana, bahkan di beberapa kalangan diskusi, di kalangan orang-orang beragama lah gitu ya. Ya, semua orang beragama lah kita asumsi, tapi maksud saya di kalangan tertentu yang nuansa agamanya kental gitu. Mereka mendiskusikan misalnya apakah bermain saham itu judi atau bukan. Sekali lagi, mereka mendiskusikan apakah bermain saham itu judi atau bukan. Kalau saya ditanya seperti itu, jawaban saya sederhana. Tergantung. Tergantung. Ya, tergantung. Begini, saya harus mulai dulu latar belakang dari saham itu apa gitu ya sebenarnya. Singkat cerita begini, Misalnya, ada teman Anda ahli membuat bakmi ayam. Dan Anda sudah coba berkali-kali bakmi ayamnya itu luar biasa. Dan Anda sudah bisa menduga bakmi ayam ini kalau dijualnya dengan cara yang tepat, ini pasti laku. Karena Anda belum pernah mencicipi bakmi ayam seperti buatan teman Anda misalnya. Kemudian Anda tanya sama teman Anda, Eh, kenapa kamu nggak jual aja nih dikomersilkan gitu kan. Nah, terus teman Anda bilang, Saya sih pinter, masak bisa. Saya punya kompor, saya punya peralatan masak lah. Cuman saya nggak punya modal. Oke, bagaimana kalau begini? Saya sediakan tempat ruko saya. Kemudian saya sediakan meja dan segala macam gitu yang diperlukan di luar yang Anda punya. Yuk, kita berbicara bisnis. Tentu teman saya kan senang dong. Oke, boleh pak. Coba kita bicarakan. Ya, kemudian kita susunlah. Saya hargai misalnya keahlian dia membuat mie ayam, peralatan yang dia punya. Kemudian saya hargai juga apa yang saya kontribusikan, ruko saya, dan lain-lain. Kemudian kita sepakat bekerjasama misalnya. Anggap saja gini lah, karena dia yang punya resep ini, saya kasih lah misalnya dia 60 persen misalnya. Walaupun mungkin secara uang saya lebih banyak. Bisa saja. Oke, karena dia punya skill yang saya hargai. Singkat cerita, kita bentuklah sebuah perusahaan. Ya, sebut saja kalau kita mau bicara resminya begitu ya. Kita buat akta notaris, di situ disebutkan saham dia 60 persen, saham saya 40 persen. Nah, di sini kan menarik. Artinya ketika saya mengeluarkan uang, membantu teman saya ini, atau kita sebut saja berkolaborasi lah, bekerjasama, membentuk usaha mie ayam tadi, saya kan keluar modal. Nah, mungkin dia nggak keluar modal, dia cuma mengeluarkan skill, sama apa-apa yang dia sudah punya, kompor dan lain-lain misalnya. Tapi saya keluar modal. Nah, ketika saya keluar modal, saya dapat 40 persen misalnya. Nah, di sinilah saya sebenarnya punya saham. Nah, pertanyaannya, memiliki saham di sebuah bisnis seperti ini, judi atau bukan? Ya, nggak lah. Namanya orang berusaha. Ya, tapi kan orang bisa rugi, Pak. Nah, itu resiko bisnis. Beda dengan berjudi. Nah, berjudi itu, nah kita menyimpang sedikit, nanti kita kembali lagi. Berjudi itu, ada beberapa hal. Saya nggak usah terlalu detil lah. Berjudi adalah sebuah misalnya, kebiasaan bertaruh yang, apa ya, hasilnya itu seperti tebak-tebakan. Pak, bukannya tadi, bisnis mie ayam tadi juga, hasilnya kita kan juga nggak tahu. Berarti kan kita nembak-nembak nih, Pak. Laku atau tidak? Kan bisa aja nggak laku. Betul. Bisnis itu punya resiko. Tetapi, istilahnya resiko yang saya taruh di bisnis ini, berdasarkan pertimbangan yang saya sudah timbang masak-masak. Misalnya, bakmi yang tadi saya coba, belum pernah saya jumpai di bakmi-bakmi yang pernah saya cicipi. Dan ini istimewa sekali. Sehingga saya berani menaruh uang saya, bekerjasama membuat usaha mie ayam ini. Artinya, saya memutuskan berinvestasi atas dasar sesuatu yang saya sudah tahu kan. Nah, di sini bukannya gambling. Beda misalnya begini, ada orang ngajak Anda, eh, aku punya temen lho, bakminya enak lho. Anda nggak coba, Anda nggak tes, Anda nggak kenal orangnya, Anda langsung keluarkan uang. Nah, itu namanya, bisa dibilang gambling lah. Nah, berjudi. Karena Anda tidak meneliti dulu, ini bener nggak orangnya, bakminya enak nggak, mentang-mentang Anda punya uang banyak, teman Anda bilang bagus, langsung Anda keluarkan. Nah, itu bisa dikategorikan berjudi. Karena Anda menaruh uang Anda untuk sesuatu yang Anda tidak hitung resikonya. Oke, Anda cuma dengar kata teman, bagus nih, enak nih. Tapi kalau Anda sudah tahu orangnya, teman lama Anda, yang sudah Anda tahu kualitasnya, jujur gitu ya, bukan tipe orang yang suka nipu, dan makanannya enak, dan ketika Anda taruh uang bekerja sama dengan dia punya saham 40%, Anda tidak berjudi. Oke, nah itu latar belakang dari saham, secara sederhana. Nah, kita bicara sekarang, saham-saham yang dijual di Bursa Efek Indonesia misalnya. Nah, itu kan ada saham bank gitu ya, ada BCA, Mandiri, BRI, BNI, dan banyak lagi. Ada perusahaan consumer goods, seperti Unilever, apa ya, ABC, dan segala macam. Nah, disinilah pasar saham itu memungkinkan Anda, kalau tadi Anda usaha mie itu, Anda keluarkan ruko dan uang gitu ya, mungkin nggak seberapa gitu ya, paling beberapa puluh juta gitu ya. Ya, ruko kan itu anggap aja disewakan gitu ya. Tapi, Anda kan nggak mungkin punya saham 40% dari BCA, yang harganya sudah triliunan. Dengan harga cuma beberapa puluh juta nggak mungkin. Tapi Anda bisa memiliki saham, tapi nggak 40% dari saham BCA. Oke, Anda beli cuma persekian persennya saja. Ya, melalui pasar modal. Pasar saham. Oke, nah, disitu asal mula Anda bisa membeli saham BCA misalnya. Nah, kemudian, kita kembali di sini. Pak, gambling nggak itu? Karena ada orang yang bilang itu gambling. Oh, begini. Kalau Anda sudah meneliti, seperti tadi kasusnya mie ayam gitu ya, Anda sudah meneliti, apalagi Anda ngerti lah, punya latar belakang ekonomi dan marketing dan segala macam. Anda sudah meneliti, oh, ini BCA dari tahun ke tahun tidak pernah rugi gitu ya. Memang sahamnya bisa turun naik gitu ya. Saya juga nasabah BCA. Misalnya, saya tidak promosi BCA. Pelayanannya oke gitu ya. Malah dia berkembang terus ya. Udahlah, saya confident. Saya yakin kalau saya beli saham, nanti tahun depan saya mungkin dapat keuntungan. Kira-kira seperti itu. Nah, itu artinya Anda membelanjakan uang Anda untuk membeli saham BCA secara bijak. Oke? Beda misalnya kalau ada orang bilang, wih, bank itu bagus loh. Wah, gini, 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 gini. Anda nggak tahu banknya apa. Ya, tahu sih akhirnya gitu. Sebelum Anda beli. Anda nggak tahu latar belakang banknya. Terus Anda main tabrak saja. Hanya karena dengar teman. Di situ bisa dikatakan, ya, mungkin nggak 100% judi ya. Anda melakukan investasi secara tidak bijaksana. Ujung-ujungnya bisa judi karena resikonya tidak Anda pertimbangkan. Kalau judi kan resikonya Anda susah ngitungnya. Tapi kalau Anda sudah tahu latar belakangnya, walaupun mungkin tetap bisa rugi, tapi ruginya bisa dikalkulasi, bisa diantisipasi di depan. Oke? Jadi mulai jelas ya. Bermain saham, di sini kata-katanya juga konotasinya kadang-kadang negatif. Bermain saham. Wah, itu judi itu. Nah, kalau Anda sudah melakukan semua hal tadi, meneliti latar belakang, mengetahui apa yang Anda ingin beli, dan seterusnya Anda tidak berjudi. Nah, tetapi, permainan saham bisa dimasuki nuansa judi. Apa itu? Begini, kalau saham yang benar, atau berinvestasi di saham yang benar, kita kembali lagi di bisnis mie ayam tadi. itu kan jangka panjang kan? Tidak mungkin Anda invest hari ini, besok Anda jual. Kecuali Anda orang gila. Ya dong? Anda invest hari ini, bikin mulai launching, adalah apa, syukuran, dan segala macam gitu ya. dan jalanilah hari pertama, kedua, mungkin belum terlalu rame gitu ya. Tapi pelan-pelan dia naik, terus berkembang gitu ya. Nah, sehingga pada akhir tahun Anda untung misalnya, kembali modal misalnya. Tapi kan nggak mungkin Anda baru masukkan uangnya, baru dua hari, ah udahlah saya jual. Nah, itu namanya Anda orang yang, kalau di dunia saham, itu dikenal yang namanya day trader. Day trader. Bahkan, orang ini bisa pagi jam 10 beli, jam 12 dia jual. Nah, ini, ya, saya bukan menghakimi ya, saya tidak menganjurkan Anda masuk ke arena day trader ini, kecuali Anda seorang yang ahli, dan mencari uang dengan cara demikian. Monggo. Kalau Anda punya keahlian. Tapi kalau Anda tidak punya keahlian, yang hanya mau berinvestasi, ya beli saja saham, misalnya Anda sudah yakin sekali lagi tidak promosi, saham BCA. Hari ini beli di harga berapa? Saya nggak perhatikan harga saham BCA. Mungkin besok harganya turun. Tapi jangan panik. Jangan panik. Nah, yang orang yang suka membuat, orang taruh uang di saham, hatinya nyut-nyut itu karena begini, dia nggak ngerti, apa, berinvestasi di dunia saham itu bagaimana sebenarnya. Dia beli sejumlah besar saham BCA, besok turun 100 rupiah aja, seakan-akan, waduh rugi aku. Ya rugi kalau Anda jual. Rugi kalau Anda jual. Nah, disinilah, orang harus mengerti. Jadi kalau besok mau naik, mau turun, diam saja. Tunggu. Saran saya, kalau Anda bermain saham yang sesungguhnya, janganlah bermain saham yang cuma sehari, dua hari, atau bahkan beberapa jam. Kecuali yang saya katakan tadi, Anda sudah punya skill tertentu, dan memang, bisnis Anda bermain-main di harga saham seperti itu, ya urusan Anda. Kalau saya tidak menyarankan. Karena itu ada spekulasinya. Ada spekulasinya. Bahkan kalau saya boleh bilang, ada unsur judinya. Anda gambling. Ah, saya beli jam segini, mudah-mudahan besok, eh bukan besok, dua jam lagi naik nih. Itu kan gambling sebenarnya. Atau, saya jual nih. Siapa tahu, ntar tulun. Supaya saya bisa beli dengan harga murah. Itu gambling. Tapi kalau Anda beli, misalnya, Anda diamkan saja lah. Sampai satu tahun, eh tiba-tiba ada pengumuman. Wah, dibagikan dividen. Keuntungan kan? Nah, dividen itu biasanya dibagikan kalau perusahaan yang sahamnya kita beli, itu untung. Maka dibagi. Per saham yang Anda beli, per lembarnya berapa rupiah. Itu Anda tuh dapat keuntungan. Biasanya kalau saham yang membagikan dividen, pasti harga sahamnya juga naik. Harga sahamnya juga naik. Sehingga pada suatu ketika, ketika Anda perlu uang, benar-benar perlu uang, Anda bisa jual saham Anda, sekaligus Anda dapat dividen, Anda dapat keuntungan, harga sahamnya naik. Ibaratnya tadi kalau saya analogikan, bisnis mie ayam, setelah setahun, uh, bisnisnya bagus, tapi Anda perlu uang, kepepet gitu. Anda jual bisnis mie ayam ini, yang 40% sahamnya itu, kepada teman Anda yang tertarik. Tentu dengan harga yang, mungkin lebih tinggi, karena sudah sukses misalnya. Anda untung kan? Anda untung kan? Nah, sama. Nah, di sini berjudi gak? Bukan. Ini, benar-benar, berbisnis. Berbisnis, dan mendapatkan keuntungan. Oke, itu singkatnya dulu ya, soal saham. Nanti kita akan sambung lagi, berikutnya. Saya sekilas mengenai reksadana. Kalau tadi saya berbicara mengenai saham, kalau reksadana itu adalah suatu instrumen, di mana di dalamnya adalah campuran beberapa saham. Misalnya, ada reksadana A sebut saja, di dalamnya campuran dari sekian saham bank, ada bank A, B, C, D, E, plus beberapa saham infrastruktur. Dari perusahaan-perusahaan konstruksi misalnya, dicampur, gitu ya, dijual. Nah, bedanya apa? Saham dengan reksadana. Begini, kalau saham, kalau saham ini turun, turun terus gitu ya, ya Anda, resikonya ya, investasi Anda turun. Tapi kalau reksadana, campuran dari beberapa saham dibuat jadi satu, mungkin ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik. Dengan kata lain, resiko di reksadana itu, tidak terlalu besar. Tetapi keuntungannya juga tidak terlalu besar. Boleh dibilang relatif aman. Ketimbang saham yang cuma Anda beli satu misalnya, ya, dia bisa naik, untung besar. Turun, rugi besar juga. Ya, itu juga kalau Anda, apa ya, ketakutan gitu. Baru, tiga hari, empat hari Anda pegang, turun, Anda jual gitu. Tapi kalau Anda pegang dalam jangka waktu lama, kuncinya adalah jangka waktu lama, selama Anda sudah melakukan step-step, misalnya mengerti apa yang Anda beli, Anda pahami, maka Anda akan terhindar dari kerugian biasanya. Kira-kira itu saja introduksi saya, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan uang dari pasar saham dan reksadana. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.